Selamat siang Tribuners, kita lagi berada di warung dapur asik milik keluarga Anam. Kalian pasti tau dong siapa itu Anam. Anam itu adalah Asyanti, Aurel, Anang, Azriel, siapa namanya lagi itu tuh anaknya tuh, Acio sama adiknya. Nah, sekarang cabangnya buka di Bali, kan ini lagi sebangat di Jakarta. Nah, sekarang sudah ada di Bali teman-teman. Di Jalan Merdeka nomor 15, di sebelahnya warung Modus. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih, kondisi di sini tuh rame banget. Wah, padahal baru buka. Itu ada orang-orang mesen banyak banget. Kita lihat sama ya. Maurel, ini kenapa sih ini membuka di Bali? Ini sebenarnya udah cabang yang keempat. Pertama itu ada di Jakarta, ada di Manten, ada di Makassar, terus di Medan, sekarang di Bali. Terus minggu depan di Cipit. Oke. Ini di Bali karena pertimbangan? Nah, sekarang itu Cilgon. Cilgon, oke. Ini di Bali pertimbangannya apa sih, Moral? Alhamdulillah banget di Bali. Sebelumnya memang kita memang suka banget, kan, ke Bali sering banget. Terus kita juga sekarang ada rumah di sini. Karena memang sepertinya saya pengen dan di sini. Oh gitu? Iya. Jadi yaudah sekalian aja, jadi aku bisa kontrol di Lempang. Dan memang, Bali tuh banyak banget peminat depurasi. Emangnya kalau untuk makanan sendiri selama ini di depurasi kan hits banget tuh. Yang paling laris apa sih, Mbak Orang? Untuk saat ini kayak kemarin ovening yang paling nomor satu itu ayam hijau. Ayam hijau? Emang itu pedas ya? Kalau mulut aku pribadi ya nggak begitu pedas sih. Cuman beberapa orang emang ada yang pedesan, ada yang bilang. Orangnya beda-beda. Kayak seleranya beda-beda ya? Tapi Indonesia banget ya. Ya memang depurasi. Karena depurasi semua. Oke. Sebelum ini kan sudah ada warung gimana? Di daerah? Di Mertanadi. Mertanadi ya? Nah, itu kita ganti ke depurasi. Kok itu beda ya? Beda. Enggak yang kerang-kerang itu? Ya itu warung asli. Oh, warung asli. Jadi kita tidak berbadi. Oke, berarti di sana nggak ada lagi? Iya, udah. Oke. Ini tuh di bangunnya di Renan, Mungkin karena emang rame gitu ya. Kenapa? Memang dibangunnya karena rame di sini ya. Lokasinya gitu. Iya, dan Tidak nyala sih Bali bisa serame nih. Karena Aku pikirnya kayak Mungkin nggak akan rame rame Tapi ternyata Kemarin opening Mantep banget. Banget banget. Kira-kira apa sih harapannya di Bali? Nah setelah bukanya ini, Pak Orang? Harapannya Semoga Semoga Bisa rame terus Diterima baik Sama orang-orang Bali juga Mungkin nanti ke depannya Kita bakal nambah-nambah Nambah lain-lain Oke. Thank you, Mbak Orang. Sama orang-orang Bali juga Sama orang-orang Bali juga Sama orang-orang Bali juga Sama orang-orang Bali juga Sama orang-orang Bali juga